Jadi umrohnya bukan sendiri, tapi bahkan sampai mengumrohkan orang lain. Besoknya mau umroh, kebetulan saudaranya tinggal di samping masjid, dia mampir, sholat maghrib berjamaah, kemudian dia pulang makan di rumah saudaranya, sholat isa berjamaah, di rokaat ketiga kalau saya tidak sholat, meninggal dalam keadaan sujud. Sekaya apapun manusia, setinggi apapun jabatan seseorang, pasti kekayaan dan jabatannya tidak akan bisa menentukan dia meninggal dalam keadaan apa. Betul. Banyak pengusaha, sukses, kuliahnya gak nanggung-nanggung bu. Semua S diambil. S1, S2, S3. S apa lagi? S DLR. Kebanyakan S bengek, Pak. Pengusaha, tajir, kalau kata anak muda sekarang, matajir melintir. Duitnya naberseri, meninggal justru dalam keadaan terjerat hutang, miliaran, bahkan puluhan miliar. Begitu banyak justru artis-artis kita yang juga meninggal dalam keadaan terjerat, narkoba, overdosis. Ternyata harta, ketenaran, popularitas, tidak mampu menentukan kita meninggal dalam keadaan apa. Tapi kisah yang menjadi viral di bulan Ramadan kemarin, Seseorang meninggal pertama, dia mau umroh dan mengumrohkan orang lain. Yang kedua, di bulan Ramadan. Yang ketiga, sedang berjamaah. Yang keempat, berjamaahnya di masjid. Yang kelima, subhanallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ibu pilih mana? Punya uang 5 miliar meninggal su'ul khatimah, apa punya uang goceng meninggal husnul khatimah? Kita maunya punya uang 5 miliar meninggal husnul khatimah. Saya juga maaf, Pak, itu, Pak. Setelah lalu saya investigasi lagi, Apa kelebihan orang ini yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Keluarganya bilang apa? Selalu orang ini mengucapkan kalimat Alhamdulillah Atas kejadian apa saja yang Allah berikan dalam hidupnya. Ini perkara gampang-gampang susah. Dibilang susah gampang, Dibilang gampang susah. Ibu punya suami, Seharian mocek, Bawa uang 20 ribu. Dikasih sama tu suami, Neng, ini uang 20 ribu. Sebelum-sebelumnya, Biasa nerima sehari cepek. Untuk hari 20 ribu, Kira-kira kalimat yang keluar dari mulut ibu, Alhamdulillah, Apa inalillah? Kalau nerima 100 ribu, Senyum, Masya Allah, Merkah ya. Tapi kalau tiba-tiba 20 ribu, Ternyata salah satu sebab Yang Allah tentukan dia menjemput husnul khatimah Adalah lisan yang selalu mengucapkan kalimat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita baca surat Al-Fatihah, Kan kalau menurut mazhab syafi'i, Ayat yang pertamanya adalah, Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda dengan beberapa mazhab yang lainnya, Yang berpendapat bahwa Ayat pertamanya itu bukan Bismillah, Tapi adalah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah kenapa, Kalau kita sholat di masjidil haram, Imam, Ketika membaca keras surat Al-Fatihah, Bismillahnya dalam hati. Yang dia baca, Ayat pertamanya apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Karena itu ayat pertama. Terlepas dari perbedaan atau khilafiyah ini, Yang saya mau kaji adalah, Lihat, Al-Fatihah adalah inti sari, Dari 30 juz yang ada di Al-Quran. Ayat pertamanya adalah, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Allah mengajarkan sama kita, Kalau mau ngapa-ngapain, Libatin Allah dong. Jangan sendirian. Kita ini manusia sebenarnya lemah. Lemah gak bu? Jangankan berhadapan dengan Sakarotul Maut. Ibu baru sakit gigi, Dicabut tuh gigi, Ampun-ampunan apa-apa gak? Jangankan berhadapan dengan Sakarotul Maut dan Malekat Israel. Sakit badan aja pak, Kita udah merasa lemah. Karena kita lemah. Kita diajarkan oleh Al-Fatihah baca, Bismillahirrahmanirrahim. Libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Kenapa kita lemah? Makanya ada doa. Allahumma antal kawi wa nahnu bu'atah. Ya Allah, Cuma engkau yang maha kuat, Kami hambamu yang serba lemah, Berasal dari tanah, Makan sumber dari tanah, Suatu saat juga bakal balik ke tanah. Antal ghani wa nahnu al-fuqara. Engkau yang maha kaya, Ya Allah, kami ini gak punya apa-apa. Karena kita gak punya apa-apa, Yang disampaikan guru kita, Kiai kita, Di Haji Sarif Rahmat, Betul. Ternyata semuanya adalah titipan dari Allah. Ibu, sayang sama lakinya. Jadi bagaimana ini? Sayang sama lakinya. Banget apa biasa aja? Apa bingit? Jangan-jangan ya. Sayang banget, Tapi sesayang-sayangnya istri sama suami, Hubungan suami meninggal, Mohon-mohon di kuburan. Artinya apa? Artinya, Apa yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Sebenarnya itu adalah rezeki. Rezeki tidak selamanya harus dalam bentuk bahagia. Tapi bisa jadi ketika Allah menitimkan musibah, Sebenarnya itu adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sesekali kita harus berpikir bahwa musibah itu adalah rezeki? Karena kalau kita artikan, Kita interpretasikan, Bahwa yang namanya anugerah itu harus dalam bentuk hadiah, Rezeki harus dalam bentuk hadiah. Ketika ditimpa oleh musibah, Kita menganggap bahwa Allah tidak sayang dengan kita. Bisa jadi, Padahal dengan musibah, Itulah tandanya Allah sayang sama kita. Hadirin yang berbahagia, Pemirsa damai Indonesia ku TV One, Mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan hidup kita dunia akhirat. Segmen sebelumnya yang kita bahas adalah, Sifat merasa cukup. Tadi sudah saya sampaikan, Al-Fatihah mengajarkan kita, Sarat-sarat untuk hidup merasa cukup. Pertama, Libatkan Allah dalam hidup. Itulah kenapa di surat Al-Fatihah, Ayat yang pertama kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang. Ada sebuah cerita, Ketika seorang alim, Berhadapan dalam satu ruangan, Dengan seorang wanita yang setengah telanjang. Dia dirayu, Dia dipujuk, Diajak ke kamar. Orang alim ini terus mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Hatinya tergoda, Pak. Apalagi zaman sekarang ya, Bu, ya. Yang namanya anak muda. La ilaha ilungo. Itu baju, Udah agak jelas. Sekarang, Lagi musim, Yang namanya, Selana Wahai. Wahai atau wahai? Kalau Selana Hawai, Di bawah Tenggul. Di atas Tenggul itu namanya wahai. Ntar naikkan lagi, Aduhai. Ini menjogrok langsung di depan perempuan, Setengah telanjang. Orang alim istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi benar-benar istighfar dari hati, Pak. Kita kan, Istighfar yang setengah matanya melek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya pakai udung-udung gede. Saya pakai gamis, Naik motor pespa. Di depan ada yang boncengan. Laki yang nyetir di perempuan, Ayah perempuannya di belakang. Loh iloh iloh iloh. Itu kaos adennya yang dipakai. Naga kecilan. Saya di belakang dia. Astagfirullahaladzim. Serba salah. Dilihat dosa. Agak dilihat mubazir. Itu masih yang banyak orang. Di jalanan. Ini di ruangan. Istighfar. Apa yang dia lakukan. Untuk menghindari. Untuk dia mengedepankan sikap Eva. Sikap untuk menjaga syahwat kemaluannya. Dia bilang sama si mbak. Mbak. Sebentar. Saya gak bisa buru-buru. Harus ke kamar mandi dulu. Oh kamar mandi dulu mbak. Iya. Gak bisa saya orangnya buru-buru. Mbak sabar aja ya. Saya kamar mandi lima menit aja. I will be back for you. Saya akan kembali untukmu. Kata perempuan. Masuk kamar mandi. Ini orang alim mikir. Bagaimana. Biar saya tidak tergoda syahwat saya. Udah wese. Dia buang air. Mohon maaf. Dia buang air. Saking dia ingin menghindari dari undangan syahwat kemaluannya. Mohon maaf lahir batin pemirsa. Tubuhnya dilumuri oleh kotorannya sendiri. Dia dilumuri dengan air kencingnya sendiri. Gak kebayang kan. Jangan dibayangin ya. Tiba-tiba dia keluar masuk ke kamar perempuan yang tadi. Perempuan udah nungguin lenjeh-lenjeh cantik. Eh itu laki masuk. Perempuan kaget. Masya Allah. Sepiteng masuk. Baunya 17 rupa. Perempuan mana yang mau model begini. Subhanallah itu perempuan menghindar. Dia panggil pembantunya. Eh pembantu. Lu usir nih laki dari rumah gua. Diusir. Terhindar dari perbuatan zinat. Sampai di rumah. Dia mandi. Dia bersihkan badannya. Dia istighfar dalam hati. Ya Allah. Alhamdulillah. Engkau selamatkan aku. Dari undangan syahwat kemaluan. Ini. Ifah. Berat pak. Kalau udah urusan lempengan yang begitu mah. Apalagi zaman sekarang yang namanya TVU. Semuanya insya Allah. Isinya mengumbar syahwat. Kalau sudah urusan kemaluan. Yang gak kalah berat itu adalah. Bagaimana kita terhindar dari. Bodaan perut. Kenapa banyak orang yang ngebunuh orang lain. Urusan perut. Kenapa banyak orang yang ngegarong. Urusan perut. Kan manusia begitu ya Ibu. Nah makanya. Seseorang yang tidak ingin memiliki dunia. Tapi dia merasa bahwa dititipi dunia. Coba lihat ketika sujud. Bacaan yang kita baca apa kalau sujud. Subhana robial a'la wa bihamdi. Kita mengharap dan terus berdoa kepada Allah. Ya Allah selamatkan hidup kami dari segenap godaan hawa nafsu. Di dunia hidup. Di dunia hidup memang berat Ibu. Tapi justru nilai hakikat kemanusiaan kita diukur pada saat semampu apa kita menghindari dunia dari segenap godaan hawa nafsunya. Siapa yang tidak terlena dengan pandangan dunia? Siapa yang tidak terlena dengan gemerlap dan indahnya dunia Ibu? Apakah kita lupa bahwa ternyata dunia ini cuma sementara saja? Allah menitipkan syahwat kemaluan. Allah menitipkan nafsu pada perut kita. Lapar di saat belum makan. Kenyang di saat kita sudah makan. Kenapa Allah titipkan itu? Sebagai ujian. Sebagai barometer. Sebagai tolak ukur. Sebagaimana Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa semakin orang bersyukur maka hidupnya akan terasa tenang. Memang rekuat Ibu. Apalagi zaman yang sudah serba canggih sekarang ya. Apapun bisa jadi viral di sosmed. Makanya urusan menghindari syahwat kemaluan. Syahwat perut tidak hanya dalam keseharian. Tidak hanya dalam bentuk realita. Kenyataan kita pada kehidupan. Hati-hati. Dalam bentuk sarana gadget dan handphone itu pun mampu membuat kita lupa bahwa ternyata seharusnya yang namanya update status posting-postingan foto itu harus menunjukkan bahwa kita ini punya sikap kona'ah. Sikap ifah. Bahkan sikap wara terhadap apa yang sudah Allah titipkan dalam bentuk apapun di dunia ini. Oh Ustaz Lalu bagaimana supaya kita terus menjadi manusia bersyukur kona'ah menghindari dari godaan syahwat kemaluan menghindari dari godaan hawa nafsu setan dari urusan perut dan lain sebagainya Nah itulah tadi saya sampaikan maka kenapa dalam surat Al-Fatihah kita diajarkan di surat di ayat yang keduanya yaitu kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin bersyukur saja terus ibu kepada Allah dengan apa yang sudah Allah kasihi Muka model begini Roman-romannya kita gak pernah mesen sama Allah Betul gak? Ibu pernah mesen supaya mesen hidung yang paling mancung? Enggak Seandainya saja kita dikasih kesempatan sama Allah Pasti kita pesen yang terbaik Tapi ternyata apa yang sudah Allah kasihi dalam bentuk fisik dan kehidupan itulah yang terbaik dari Allah SWT Kalimatnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kona'ah sikap cukup sudah kita bahas Aifah dan warak mudah-mudahan terus menjadi bagian keseharian akhlak kita Yang tidak kalah penting adalah zuhud Bagaimana dunia ini kita tidak jadikan sebagai orientasi utama dalam hidup Kita kalau ngejar dunia ibu Kayak minum air laut Makin diminum justru makin aus Ibarat kita berlayar di tengah laut tapi tak berpantai Mau kemanapun kita mengarah Tidak ada tempat untuk berlagu dan bertepi Dunia sama Makanya ketika ada orang usaha Bisnis Tapi niatnya hanya sekedar nyari uang Maka bisnisnya jauh dari berkah Tapi kalau dibalik rumusnya Ketika ada orang usaha Ada bisnis Niatnya nyari berkah Duit ngikut bu Orang kalau sudah usaha Dibengar dengan dari awal Semuanya Dipresentasikan secara Akal manusia Tapi justru semakin kaya Yang ada makin pelit Tapi kalau orang bisnis dan usaha Cari berkah Maka dunia bukan orientasi utama dia Dia akan jadikan yang namanya dunia itu Sebagai sesuatu untuk bekal dia Kendaraan dia Untuk menyampaikan dia Menghantar dia Pada sesuatu yang paling abadi Yaitu alam akhirat Kenapa seperti itu Orang yang bersungguh-sungguh mengejar dunia Semakin dikejar akan semakin capek Semakin dikejar akan semakin menghilang Dunia itu ibarat Fata Morgana Tahu Fata Morgana Jadi kalau kita di jalan tol Melihat dari jauh itu ada yang mengkilat-mengkilat Kita deketin ternyata gak ada Hilang Itulah dunia Kenapa banyak orang yang gantu diri Kenapa banyak orang yang stres Hanya gara-gara urusan dunia Karena tujuannya hanya sekedar dunia Orang itu dinilai dari niatnya Ibu ngaji kesini niatnya apa? Kalau niatnya ngaji Pahalanya dapat pahala Ngaji Ibu niatnya apa? Ah mau masuk tipi Berarti pahalanya pahala Pahala tipi Ah datang kesini Mau lihat Keisarif Rahmat Ah mau lihat Ustaz Yaki Maka kita pergi dihitung oleh Allah Tergantung niat kita apa Hidup ini cuma sekali Hidup pun umur gak ada yang lama Saya ingat dulu Di Sragen Ada manusia paling tua Umurnya kalau gak salah 145 tahun Berapa umurnya? 145 tahun Namanya Mbah Goto Saya samperin kesana Saya pengen tahu Orang yang udah berumur 146 tahun Dia nganggap hidup seperti apa? Saya sampai Saya tanya Mbah Sampean umurnya berapa? Alhamdulillah Ustaz 146 tahun Saya sedih Ustaz Dalam hidup udah kesampean semua Saya udah rasain semua Satu yang pengen saya rasain Apa Mbah? Mati Ustaz Emang Mbah sedih kenapa? Gimana gak sedih Ustaz? Malaikat Israel lewat kesebelah Saya dilewatin Adik saya meninggal Saya sampai sekarang masih hidup Sampai dia bilang begini Pak Jangan-jangan Malaikat Israel Lupa kali sama saya ya Ustaz Itu batu nisan udah saya bikin Dari 25 tahun yang lalu Batu nisan udah dibikinin Dari 25 tahun yang lalu Ustaz Ampe saya sekarang Saya masih hidup Belum mati-mati Dia nanya saya Ustaz mau pakai batu nisan saya? Orang Mbah Ketika menjadikan dunia Sebagai tujuan hidup Maka dia akan dipusingkan Dengan tujuannya Sekarang ada Google Map Do you understand? Ada share location please Kita mau kemana-mana Tinggal klik tujuan Berasal dari mana Mau menuju kemana Klik petunjuk arah Kita diarahkan oleh satelit Yang dengan satelit saja Kadang kita sering nyasar Betul gak? Dibongin sama handphone 500 meter depan Belok kanan Setelah 10 meter Belok kiri Eh tempat sampah bu Makanya Istilah orang tua dulu Udah jarang kepake Malu bertanya Sesat Sekarang orang gak ada yang nanya pak Betul gak? Pakai Google Map Klik sampai Itu yang pake Google Map Gimana orang dulu Nyari alamat Dua hari Keter nge-nyampe-nyampe Kita sering dipusingkan Dengan tujuan Orang yang punya tujuan aja Sering nyasar Apalagi yang gak punya tujuan Orang hidup tujuannya dunia Dia akan dipusingkan dengan tujuannya sendiri Apa? Dunia itu sendiri Saya ingat ada seorang alim yang pernah berkata Kalau punya dunia jangan taruh di genggaman tangan pak Makin kita ngepelnya makin kenceng Makin susah ngasih sama orang Ibu punya uang Taruh di tangan Pelit ujung-ujungnya ibu Ibu punya uang 10 ribu, 5 ribu Serebu di tangan 10 ribu, 5 ribu, serebu Ada orang yang minta buat sedekah Ibu ngasih berapa? Serebu Tangganan Serebunya tiga lembar Yang baru yang cakep sama yang demok Yang mana yang kita kasih? Yang demok Makin tujuan kita dunia Dunia makin pelit kita kasih ke orang Kalau punya dunia Jangan taruh di genggaman tangan Kenapa saya bilang jangan taruh di genggaman tangan Di genggaman tangan saja susah kita ngasih sama orang Apalagi kalau dunia sampai masuk ke hati Kalau punya dunia Jangan cuma sekedar kita taruh di genggaman tangan Taruh di atas tangan Orang baik gak pernah ketuker Ketika ada orang datang kita kasih Bapak ini punya Bapak Bapak mau nikmatin silahkan Untung-untung amal jariah Apalagi kalau dunia kita taruh dalam hati Semakin kita taruh itu dunia dalam hati Semakin susah kita melepaskan dunia Dan itulah kenapa banyak orang yang sakarotul mautnya susah Karena hidupnya sudah terpenjara dengan dunia Bapak ibu yang berbahagia Orang sakit gigi Dicabut giginya masih bisa teriak Betul gak? Orang cantenan Dicabut kuku masih bisa teriak Tapi kenapa kalau orang sakarotul maut Sudah gak ada teriaknya? Saking perihnya perasaan sakit Yang tidak pernah kita rasakan sepanjang hidup Maka zuhud adalah niat kita Azam kita Power kita Pekuatan kita Untuk apa? Untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup Itulah kenapa ada kalimat Hasbunallah wa ni'mal lukil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Dan itulah kenapa Di doa iftitah kita membaca Tujuannya sudah jelas ke orang zuhud itu Allah penolong kita Allah sandaran hidup kita Dan Allah tempat kita mengembalikan segalanya dalam hidup di dunia ini Simpulan dunia itu ada pada kalimat pendek dalam Al-Quran Wa mal hayatud dunia Illa mata'ul hurul Dia adalah kehidupan dunia itu Kecuali kesenangan tipuan Allah sendiri pencipta dunia mengatakan bahwa Dunia itu mata'ul menyenangkan Apa saja dunia Kita lihat di dalam surah Al-Imran Dunia itu wanita Anak-anak Anak-anak Rocokoyo Barang-barang berharga Kekayaan Mas pera dan lain sebagainya Allah sendiri mengatakan itu memang dihiaskan pada jiwa manusia Sehingga manusia akan senang Laki-laki normal mana yang tidak senang melihat perempuan cantik Pasti senang Kemudian anak-anak Kemudian anak-anak Wanita mana yang tidak senang dengan anak-anak Makanya nanti kalau rumah tangga Kalau sudah kawin Laki-laki masih semangat melihat istrinya Tapi istri kalau sudah punya anak Cenderung ngurus anaknya Lupa suaminya Karena istrinya lupa suami Kadang-kadang jangan salahkan Kalau suami cari istri yang lain Yang perlu memperhatikan dia Kenapa lu kawin Emang lu sibuk urusin dia Ini apa Basawasilah Memang sudah bahasi ceritanya Tapi belum bahasi lakonnya Dia matahun menyenangkan Tapi hurur Sudah banyak orang yang tertipu Fir'aun tertipu dengan jabatannya Terus Korun tertipu dengan dunia hartanya Haman tertipu dengan dunia ilmunya Masih ngantri orang yang tertipu Sampai hari ini tinggal tanya diri Apakah kita calon-calon orang korban Tipuan apa tidak Tapi orang yang sehat Pasti akan hati-hati dengan penipu Bahkan ada orang yang akan kawin Sudah mengumumkan di muka umum Tiba-tiba dibatarkan perkawinannya Karena ternyata cowoknya itu penipu Banyak ceweknya siapa Nah jangan disebut Bahkan ada orang yang sudah berumah tangga Sudah menikah Sudah sampai hamil Sampai lahir anaknya Tidak mau ketemu dengan suaminya Kenapa? Ternyata suaminya juga banyak pacarnya penipu Siapa itu? Jangan sebut namanya Tapi kita sudah tahu Amal hayatu dunia ilama ta'ul gurur Kehidupan dunia itu Tipuan Walaupun menyenangkan Tapi kita tertarik dengan senangnya Tidak waspada dengan tipunya Jadi silahkan ambil dunia Tapi waspadalah Di balik apa yang menyenangkan dirimu Ada tipuan untuk menjatuhkan Astagfirullahaladzim 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 Terima kasih telah menyenangkan dirimu Terima kasih telah menyenangkan dirimu Sama-sama kita baca Rabbana atina Fi dunya hasana Wafil akhirati hasana Wafina azab an-nar Fifatli subhana rabbika Rabbil izzati Amma yasifun Wasalamun ala al-mursaleen Walhamdulillahi Rabbil alamin